Bahwa saya senang biasa akan menjalankan tugas dan pemenang saya ini Dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil Tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu Dan akan melaksanakan wajiban saya dengan sebaik-baiknya Serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan yang menghasilkan masyarakat, bangsa, dan negara Presiden Jokowi telah menunjuk dan resmi melantik Dewan Pengawas KPK di Istana pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 kemarin Daftar nama-nama yang dilantik memang bukan sosok main-main dalam perkara penegakan hukum di tanah air Rekam jejak di antara 5 Dewan Pengawas KPK itu dianggap momok menakutkan bagi para terdakwa di persidangan Berikut rekam jejak ke 5 Dewan Pengawas KPK yang dinilai bakal memberi sumbangsi bagi kinerja pimpinan KPK Dalam pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi di Indonesia Di bawah pimpinan Firly Bahuri yang juga sudah dilantik Jokowi terdahulu Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali Jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan video-video edukatif lainnya Albertina Ho Albertina Ho sudah lebih dari 15 tahun menjadi hakim agung Ia lahir di Maluku Tenggara pada tanggal 1 Januari 1960 Merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara Dilansir dari Majalah Nova Albertina pernah menjaga toko kelontong di pasar selama 3 tahun ketika masih SMP Dan menumpang tinggal di rumah saudaranya Saat SMA, ia juga membantu keluarga yang ditumpanginya Dengan bekerja di warung kopi yang berlokasi dekat terminal Ambon Pada tahun 1979, ia masuk fakultas hukum UGM Dan meraih gelar magister hukum di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2004 Ia menjadi PNS hakim di Yogyakarta setelah lulus S1 Selanjutnya, selama 15 tahun Ia berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain di Jawa Tengah Albertina dikenal sebagai hakim yang menangani kasus penyelenggan pajak Dengan terdakwa Gayus Tambuna Saat itu, ia bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan Dilansir dari pemberitaan Harian Kompas tanggal 11 Januari 2011 Selama mengadili Gayus Tambunan Albertina pernah mengeluarkan penetapan hakim Untuk meminta jaksa memindahkan Gayus dari rutan Mako Brimob Kelapa II Depok Ke rutan Cipinang Penetapan itu dikeluarkan untuk mencegah Gayus keluar dari tahanan Seperti halnya di rutan Brimob Selain kasus Gayus, ia juga pernah memimpin sidang kasus korupsi dengan terdakwa jaksa Sirus Sinaga Artijo Al-Kostar Nama Artijo Al-Kostar dikenal sebagai mantan hakim agung yang disegani oleh para koruptor Artijo resmi pensiun sebagai hakim agung sejak tanggal 22 Mei 2018 Setelah menjabat kurang lebih 18 tahun Sebelum menjadi hakim agung pada tahun 2000, Artijo berkarir sebagai advokat selama 28 tahun Saat menjabat sebagai hakim agung, Artijo kerap memberikan tambahan hukuman bagi koruptor yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Sebut saja Angelina Sondak dari hukuman 4 tahun menjadi 12 tahun Lalu Anas Urbaningrum dari hukuman 7 tahun menjadi 17 tahun Selama menjabat sebagai hakim agung, ia menyelesaikan sebanyak 19.708 perkara Jika dirata-rata, selama masa pengabdiannya, setiap tahun ia menangani perkara sebanyak 1.095 perkara Mengutip pemberitaan kompas.com tanggal 31 Mei 2018 Selama menjabat, Artijo tak pernah mengambil cuti Dan selalu menolak ketika diajak ke luar negeri Pria kelahiran Situbondo, Jawa Timur Yang kini berusia 70 tahun tersebut Sempat ditanya kemana setelah dia pensiun nanti Saat itu, ia menjawab akan kembali ke habitat semula Untuk memelihara kambing dan mengurusi usaha rumah makan Madura di kampungnya Dr. Hariono SH MCL Hariono merupakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi Yang lahir pada tanggal 31 Maret 1948 di Nganjuk, Jawa Timur Hariono merupakan alumni fakultas hukum di Universitas Airlangga, Surabaya Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya Ia melanjutkan kuliah di bidang hukum Di Southam Methodist University Dallas, Texas, Amerika Serikat Dan mendapatkan gelar Master of Comparative Law Yang disingkat MCL Hariono kemudian menjadi dosen pasca sarjana di Unair Dan beberapa universitas di Malang dan di Yogyakarta Pada tahun 1999 Hariono diangkat menjadi anggota MPR Melalui Partai PDIP Dan turut andil dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 saat itu Hariono diangkat sebagai Hakim Konstitusi untuk periode yang pertama pada tahun 2003-2008 Dan untuk periode yang kedua tahun 2008-2013 melalui jalur DPR Pada tanggal 12 Juni tahun 2017 Hariono dilantik sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP Tumpak Hatorangan Panggabean Tumpak ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua KPK Menggantikan Antasari Asar pada tahun 2009-2010 Tumpak lahir pada tanggal 29 Juli 1943 di Sanggau, Kalimantan Barat Ia merupakan lulusan hukum Universitas Tanjung Pura Puntianan Ia lalu melanjutkan karirnya di Kejaksaan Agung Meliputi Kajari Pangkalan Bun pada tahun 1991-1993 As Intel Kajati Sulawesi Tengah dari tahun 1993-1994 Kajari Dili dari tahun 1994-1995 Selanjutnya, pada tahun 2003 Tumpak diusulkan oleh Jaksa Agung RI Untuk bertugas di KPK Setelah menjabat sebagai salah satu pimpinan KPK Tumpak sempat menjabat sebagai Komisaris PT.Pos Indonesia Dan Komisaris Utama Pelindo II Siam Sudin Haris Siam Sudin Haris merupakan peneliti senior Pada Pusat Penelitian Politik atau P2P Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Ia merupakan profesor riset bidang perkembangan politik Indonesia Dan doktor ilmu politik Serta menjabat sebagai Kepala P2P LIPI Siam Sudin lahir di BIMA, NTB Pada tanggal 9 Oktober 1957 Selain menjadi peneliti Siam Sudin juga menjadi dosen Pada program pasca sarjana ilmu politik Pada FISIP UNAS Dan program sarjana komunikasi pada FISIP UI Dan aktif dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Atau AIPI Ia masuk sebagai peneliti pada Lembaga Riset Kebudayaan Nasional Atau LRKN LIPI Pada tahun 1985 Sejak itu, Siam Sudin memfokuskan dirinya Pada masalah pemilu, parlemen, otonomi daerah, dan demokratisasi di Indonesia Itulah rekam jejak Dewan Pengawas KPK Yang diyakini dapat menjadi momok yang menakutkan bagi para koruptor Terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa like dan share Tonton pula ulasan profil dan fakta toko-toko politik dan kejabat negara lainnya Jangan lupa subscribe Dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton